Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di RCM channel video kali ini kita akan berbagi tutorial lagi cara bongkar pipo Y75 dimatikan dulu handphonenya kita keluarkan sim tray oke teman-teman langkah awal yang perlu kita lakukan kita buka backdoor nya jadi kita buka backdoor nya menggunakan plastik yang pipis seperti yang saya gunakan jadi perlu hati-hati dengan fleksibel nya itu ada fleksibel pinjer oke langkah selanjutnya kita buka baut nya terima kasih sua selamat menikmos Terima kasih. 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 Seperti ini papan casnya. Terima kasih. Terima kasih. Kita buka mesinnya. Terima kasih. 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 Okay. 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 Kita buka baterai. Kita buka baterainya. Kita rapikan. Kita rapikan dulu baterainya. Kita rapikan dulu baterainya. hai oke guys kita lanjut buka lcd-nya jadi sebelum kita buka lcd-nya sebaiknya kita panaskan sekitar 10-15 menit biar mudah lemnya terbuka ini kita kasih cairan thinner ya biar agak licin terus lemnya bisa hancur selamat menikmati kita perlu hati-hati bagian di bawah ya karena disitu ada fleksibel LCD oke kita tarik secara pelan-pelan oke LCD nya sudah terbuka oke teman-teman lanjut kita akan pasang kembali oke kita pasang mesinnya lanjut kita pasang papan cas oke selanjutnya kita pasang buzzer nya kita pasang anten oke buat teman-teman yang ganti LCD sebelum LCD nya dipasang sebaiknya bersihkan dulu sisa lemnya setelah itu kita lem sekelilingnya terus kita pasang LCD nya kita rapatkan baik-baik oke lanjut kita pasang soket LCD terus kita pasang baterai nya oke kita tes nyalakan oke guys seperti inilah cara bongkar pasang pipo y75 semoga video ini bermanfaat terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan komen selamat menikmati